jadi kali ini kita kedatangan dari pelanggan minta perbaiki dead mobil nah ini adalah dead mobil ya dead mobil double din mati total ya ini mati total juga tidak bisa hidup sama sekali nah ini komponennya mirip dengan tv-lcd mirip dengan tv-lcd ada IC program ada IC audio ada regulatornya juga IC regulator teman-teman bisa melihat sendiri jadi mirip sekali dengan tv-digital atau tv-lcd yang setelah Oke kita coba hidupkan power supply-nya apakah betul dia tidak bisa hidup pakai 12 port ternyata memang benar ya tidak bisa hidup hai 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 ini tep mobil dari sitara ya dari sitara kita cek tegangannya dulu karena ini memakai 12 volt artinya dia di bawah 20 volt maka kita gunakan Hai 20 volt untuk mengecek kita coba cek tegangannya kita ambil minnya di sini ya Hai saya ambil min-min di sini kita cek untuk regulator apakah ada tegangan tidak ada tegangan masuknya kita tidak ada tegangan masuknya kita tidak ada tegangan masuknya hai 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 ini jalur tim 1 2 3 4 5 6.7 hai 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 Oke masuk 13 volt di jalur kabel merahnya 13 volt Hai untuk di plus-nya hai 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 tidak masuk sama sekali ya hai 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 jadi harus tidak ada masuk lewat sini hanya serigela regulator ini tidak mengalirkan arus ke komponen lain jadi arusnya masuk dari input harusnya regulator dulu kemudian regulator membaginya ke beberapa komponen tetapi komponen-komponen di sini tidak ada yang mendapatkan arus tersebut apalagi sampai ke isi program tidak ada kosong-komponen sekali Hai hasil dulu lebih enggak ada Hai jadi ini nih kerusakannya kemungkinan ini ada di isi regulator hai 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 di isi regulator ini Hai untuk serinya hai 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 jadi tidak ada arusan sekali ada arus yang masuk mana bisa dia hidup jadi untuk perbaikan ini tidak berhenti di sini saja ya nanti kita akan lanjutin kalau sudah dapat IC regulatornya yang penting kita sudah tahu titik kerusakannya dimana kita sudah bisa mendeteksi dengan analisanya yang penting sudah tahu ya kenapa saya tidak eh mempunyai stok IC tersebut karena saya bukan spesialis eh untuk perbaikan tip ini ya artinya saya hanya beberapa kali saja ada tetangga atau teman yang pengen memperbaiki tab mobilnya sebenarnya saya lebih ke fokus ke HP ya HP atau juga televisi seperti itu jadi untuk tab mobil ini hanya Hai sampingan saja kalau ada kerjain kalau tidak ada spare part ya kita tunggu dulu Hai berhubung juga tempat saya ini agak terpencil ya agak terpencil jadi saya harus order lewat market falas makan waktu bisa sampai seminggu baru sampai ke tempat saya jadi seperti itu dulu ya yang penting kita udah tahu sudah bisa menganalisa dimana letak kerusakannya tadi yaitu pada IC regulatornya saya yakin kalau sudah diganti nanti akan bagus lagi oke terima kasih banyak dulu atas perhatiannya atas kerjasamanya selamat malam sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati